Ketika lo pindah dari tim rival ya kan, dari Bandung terus ke sini, ada perasaan takut atau gimana sih? Pastinya ada konsekuensinya sih, tapi dalam sepak bola kan kita ambil profesionalnya. Oke guys, ketemu lagi barengan gue Aziz. Nah, meter sepa bola, nah hari ini gue ada di kota Yogyakarta. Dan tepatnya sekarang udah ada di salah satu hotel yang lumayan bagus di daerah Yogyakarta. Dan hotel ini ditepatin sama salah satu klub besar di Indonesia. Klubnya itu rahasia, nanti aja kita lihat. Dan di depan gue udah ada pintu kamar. Nah, kamar ini di dalamnya ada dua pemain, apa ya istilahnya, kakak beradik yang sudah lama terpisah. Akhirnya ketemu lagi di klub ini, penasaran kan siapa pemainnya? Pokoknya dia dulu bisa disebut kakak beradik lah di klub lamanya. Kita langsung sapa aja yuk langsung yuk. Assalamualaikum. Langsung aja kita masuk. Wih, ini dia anak kembar. Saroh, satu lagi gak ada pos. Gimana nih? Ah, ini temannya mana? Gak tau kemana tadi. Ini meter sepak bola pada ini nih, pada bingung. Maksudnya, tadi gue bilang, ini ada anak kembar yang terpisah, terpisah, terpisah lama. Akhirnya ketemu lagi di klub ibu kota, yaitu Persisi Jakarta. Penasaran kan? Satunya lagi siapa? Ntar kita tanya. Ar, ini lagi ngapain nih? Gak ada sih, lagi nunggu waktu buat makan siang aja sama waktu musuhat Jumat. Suat Jumat. Nih, ngomong-ngomong nih kan ketemu lagi sama temen, tapi gak usah disebut dulu. Gimana, Har? Kesanan ketemu lagi sama abang? Enggak sih ya, seneng aja ya banyak temen lama gitu, dalam satu klub lagi yang memang udah lama gak ketemu. Jadi, kita tau jadi suatu tim itu kan dilihatnya dari kekompakannya kan. Dan disini, kita udah saling mengenal, jadi chemistry di latihan, di main pun gak kaku gitu. Jadi, kita tau kualitas pemain ini seperti apa gitu. Jadi, ya gak inilah, gak takut lah, dan percaya gitu jadinya kalau memang kita udah tau orangnya. Apa pilih, di kamar sama diri? Hah? Sama Dori. Reuni. Reuni ya. Reuni ya? Reuni ya. Bukan temen bandel ya, bukan ya? Bukan, saya mah baik banget, saya gak bandel saya. Oke, Har, sebelum kita ngobrol sama yang satunya lagi, gue mau tanya-tanya, Har. Biasanya apa sih yang lu lakuin, maksudnya kalau lagi away kayak gini? Maksudnya, di kamar aja atau sempet? Karena di tempat kan ada mall juga, kamu bisa jalan-jalan atau gimana? Misalkan waktu senggang kan? Waktu senggang, ya paling kalau gak ada kegiatan di tim, ya saya sama temen saya nih. Hunting-hunting? Hunting-hunting lah, cari-cari makan, kuliner. Kuliner, ya kayak gitu. Kecar yang lain loh ya. Kalau apa? Mungkin dia kali gak cek-kejar yang lain ya? Enggak? Enggak juga, dia baik ya. Yang lain bakia gitu maksudnya, makanan. Emang yang lain tuh apa sih? Ini kita bahasnya apa sih? Ya paling cari makan gitu. Apalagi apa sih kalau di Jogja ini? Kalau di Jogja, ya biasa kita kuliner ya kayak Oseng Mercon, terus Budak ya. Banyak, ada di sini banyak ya. Boleh kita bersama. Boleh lah, boleh lah. Oke nanti ya. Wah itu dia, ini dia. Alhamdulillah, ini dia. Ini dia. Oh nih, Sucipto. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Udah lama kita gak ketemu ya? Iya. Udah berapa tahun? Berapa tahun gak? Setahun ada lah ya mungkin ya. Setahun gak ketemu ya. Lu warna bajinya masih biris karena sudah oren. Merah, merah. Oh merah, ya merah. Aduh, ini. Tampak bener, ini gak oren. Ada kakak yang sempat terpisah, kira-kumpul kembali. Gimana rasanya, Mas? Ya, saya sih yang mengajak. Oh, saya yang mengajak. Oh, gitu ke sini. Ini gak pasti, senang gak akhirnya ketemu lagi dengan aneh, kakak, bisa jalan bareng lagi. Junior yang baik. Ya, cukup kuliner. Kuliner selama seminggu cukup. Tapi gimana dengan apa ya? Akhirnya bisa sekamar lagi sama temen lama gitu. Ya, kumpul. Ya, biasa aja sih. Karena kita juga udah tahu. Dan lagi, kalau seharusnya ke Bandung juga sering ke rumah juga. Ya, biasa aja. Biasa aja ya, jadinya. Garing spesial. 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 Tapi gue sebenernya pengen tanya, sebenernya, apa ya, ketika lu pindah dari tim rival ya kan, dari Bandung terus ke sini, ada merasaan takut atau gimana sih? Pastinya ada konsekuensinya sih, tapi dalam sepak bola kan kita ambil profesionalnya gitu loh. Jadi ya, kenapa enggak gitu. Dan lagi, pas waktu Tony ke Persija, ada dua orang yang emang meyakinkan Tony untuk kenapa enggak dipersijain. Dan lagi Persija juga serius sama Tony. Dua orang tuh siapa? Bung Ferry sama Pak Gede. Oh, gue kira. Tahar, lu enggak dihitung hari ini aja. Enggak, enggak, enggak. Enggak bener nih hari ini. Tung, lu pertama main di Bekasi, Pak. Iya, gue sempat lihat lu. Lu sempat, lu gimana tuh? Sempat di Surahkin. Ayo. 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 Nggak tanggung-tanggung, gantiin Ismet Sofian. Berkira menemani Sisa Syekatnya, kembangannya kembangannya keempat belas, Ismet Sofian. Masih kembangannya kembangannya keempat belas, Tony Susukso. Gak ada masalah sih. Itu sebagian, ya ada yang suka, ada yang enggak suka, itu biasa sih. Kalau itu juga bakalan jadi motivasi Tony sendiri. Oh, lu eh, kenapa lu pilih sekarang bersama Sahar? karena dia yang mau oh dia yang mau oh gitu bukan gue yang mau biar gampang ya kalau koordinasi ya eh ntar dulu kita bang gue masih gini tadi kide Sarah udah kita tanya lu gue mau tanya lebih kepada kalau misalkan gue gini apa sih barang yang wajib lu bawa barang yang wajib pastinya perlengkapan perlengkapan apa ya perlengkapan buat perlengkapan buat kelapangan enggak wajib gak enggak ini mah mainan tuh pasti ya kalung pasti kalung ha? nah tunjukin dong apa sih ini ini apaan nih itu ini apaan nih ini apaan nih benasaran-benasaran gak mau diliatin ini minyak rambut ini minyak rambut ya kalung ini mah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ini gak boleh ini gak boleh kasih tau nih obat kuat sebelumnya 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 bos buat latihan latihan dimana? latihan lampangan oh ya paling-paling baju itu lagi berantakan dia lagi mau siap-siap nih sekarang mau makan soalnya mau makan oh iya-iya peraturan peraturan harus ditegakan harus ditegakan yap tapi ton overall gimana? ada yang mau lo sampaikan gak? buat ya supporter Bersija Jakarta Buat supporter sepak pula Indonesia Yang pastinya kan Yang pastinya Kita sesama-sama Indonesia Terus Apa ya Fanatik Boleh tapi asal jangan Bego sih Sama kita Indonesia juga Dukung lati masing-masing Untuk Jadi yang terbaik dan Jadi supporter yang terbaik Karena saya juga bekas Bersija Iya karena juga saya bekas Sporter juga Bersija tim dulu nih Zaman dulu Sampai bersih bujaya Akhirnya ke Bandung Dan sekarang Jakarta lagi Mungkin itu bisa Akhir karir disini mungkin ada niat Belum tau Kan umurnya udah tua bukan Belum Masih muda Oke itu dia tadi bincang-bincang saya Gerobok kamar kita bareng Ton Sicipto dan juga Sahar Sahar kabur duluan Karena waktunya sudah makan Kalau gitu Sampai jumpa lagi Jangan lupa like Subscribe dan juga comment Di Youtube channel Lian TV juga Dan sampai jumpa lagi Di Gerobok kamar selanjutnya Bye Bye Cip dulu ton Mwah